Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel SHB Woodworking apa kabar teman-teman semuanya semoga teman-teman tetap selalu sehat ya dan jangan lupa untuk tetap terus selalu berkarya baik di proyek kali ini kita akan membuat sebuah nakas yang simple yang sederhana dengan menggunakan bahan-bahan sisa proyek nah apa itu bahannya? saya menggunakan bahan dekoboard atau dekoratif blockboard yang saya beli dari Depo Tropica kenapa saya membeli blockboard atau dekoboard yang ada di Depo Tropica? karena kita tidak perlu lagi untuk menglem-lem HPL lagi jadi tinggal potong, tinggal kita rakit dan jadilah nakas yang seperti teman-teman lihat di samping saya ini oke untuk keterangan lebih lanjut mengenai blockboard dan link pembelian nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi video ya baik untuk ukurannya sendiri ini untuk tingginya ini kurang lebih adalah 65 cm kemudian untuk lebarnya disini ini adalah 50 cm dan kedalamannya adalah 40 cm dan disini saya menggunakan sistem lancinya adalah menggunakan push open ya jadi kita tinggal push kita bisa membukanya seperti ini ya untuk menutupnya mudah banget juga seperti ini lagi ya lalu disini saya menggunakan pemanis ya sebagai pengganti handle karena sebenarnya tidak perlu handle biar tidak kelihatan polos saya menggunakan pemanisnya baik itu saja teman-teman untuk detail bagaimana cara membuatnya yuk langsung saja kita saksikan video berikut ini selamat menikmati oke teman-teman semuanya ini sudah saya potongin semua untuk bahan-bahannya ada 4 bagian ya 1, 2, 3, 4 ini sebelah samping kanan dan kiri ini atas dan bawah lalu disini nanti untuk base-nya atau sepatunya oke sudah saya potongin semuanya sesuai dengan ukuran untuk selanjutnya nanti akan saya membuat base sepatunya dengan menggunakan penambahan seperti ini agar lebih manis dan lebih tinggi sedikit setelah saya buat base sepatunya nanti saya akan edging menggunakan PVC edging PVC seperti ini saya menggunakan warna hitam karena biar ada variannya aja sih sebenarnya ada yang persis seperti ini kalau tidak salah tipenya 802J ya take edging 802J tapi saya tidak pakai kehabisan makanya saya menggunakan hitam yang netral ya netral seperti ini oke untuk itu langsung saja kita kerjakan untuk pembuatan sepatunya selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman semuanya untuk pengedgingannya ini sudah selesai untuk semuanya sudah di edging untuk selanjutnya nanti kita akan langsung assembly saja kita akan langsung rakit untuk nakasnya selamat menikmati 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 ini hanya untuk aksesori saja pemanis gitu ya biar tidak polos Oke karena untuk laki-laki sendiri ini sebagai sistemnya adalah push open gitu ya sehingga tidak memerlukan dan ini hanya untuk pemanis aja selamat menikmati 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 selamat menikmati